Lebih baik, tidurlah. Biar aku ujang dan unang yang berjaga-jaga. Jangan, A. Aku merasa tidak enak. Kalau kalian bertiga, berjaga dan melindungi aku. Tidak apa-apa. Tidurlah. Aku gak tenang kalau A.A. gak istirahat juga. Aku akan lebih tenang jika kau sudah beristirahat. Tidurlah. Jangan, daripada kita bengong, mendingan kita selamat tangan. Ayo. Lantunan itu sepertiku kenal. Tapi di mana? Kenapa aku jadi tidak ingat? Terasa indah sekali lantunan itu. Sangat indah. Akanku coba ikuti. Salatullah, salamullah, Allah, Tuhan, Rasulullah. Salatullah, salamullah, Allah, Tuhan, Rasulullah. Wah, A.A. Kasep. Sudah ikut apa kok sama salawat? Ya, aku juga tidak mengerti. Rasanya aku sangat akrab dengan apa yang kalian lakukan. Ibu unda, aku sungguh tidak tega melihat ibu unda. Ibu unda selalu teraniahnya oleh ibu unda ratu kentriman. Dan Rai, Kian, sangta. Kamu di mana, Rai? Aku sungguh sangat menjemaskanmu. Siapakah? Kenapa kamu menyerang prajurit, Maja Jara? Jangankan kau. Aku saja tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahat. Jika kau membela mereka, kau juga akan kuhajar. Lalu, Lalu kenapa lelaki itu sangat mirip dengan Rai, Kian, santang? Siapa sebenarnya dia? Siliwangi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan datang kembali mencarimu untuk membalaskan dendamku. Paman Aman, Paman Amin, bangunlah Paman. Iya, Nyimaz. Ada apa, Nyimaz? Ada musuh di mana, Nyimaz? Ayo, Nyimaz, dong. Saat, Mane. Mane, saat, Mane. Isi, Paman Amin. Ini tadi pohon beringin. Ayo, 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 Ayo. Puntan, mana ini tidak ada aman, Nyimaz, Puntan? Tenanglah, Paman. Tidak ada musuh di sini. Oh, kira-kira ada yang menurutnya Nyimaz, 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 Nyimaz. Kek. Sebaiknya, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mencari Rai Kian Santang. Baik, Nyimaz. Ya, Nyimaz. Kalau gitu, Paman mau cici muka dulu, Nyimaz. Benar, Aman. Siapa tahu kita ketemu dengan gadis kampung. Gadis kampung, Tia, bau lisyum. Benar, Aman, yuk. Lihat, Lihat. Paman, Paman. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak menangkap, Nyimaz. Tangan melakkan ke muka. Jangan berisik, Amin. Astagfirullahaladzim. Aman, aman. Nggak boleh, aman. Kamu tengar-nyar, pidok salur, we. Ayo, cepat. Itu aja kamu mau nggak boleh, Atumin. Mulai dikit, saya. Iya, Atuh. Eh, pakaian saya mau dibawa kemana? Eh, jangan kabur, ya. Uar. Aku cemas dengan keberadaan Yudhakar. Yang terus-menerus ingin membalas dendam. Belum lagi rekawalan sungsang. Sekarang dia sudah berani melawanku. Baru kali ini, aku sebagai raja pajajaran merasa terancam. Seakan-akan seluruh prajurit yang ada di istana ini tak mampu untuk melindungiku. Nanda Prabu suraui sesang. Sangu penguasa kerajaan besar pengejaran. Sangu penguasa kerajaan besar pengejaran. Nanda Prabu, bagaimana kalau kita mengadakan sayang para mengadu kekuatan untuk mencari pasukan khusus untuk kepernagaan tercintaku? Nanda Prabu suraui sesang. Sang penguasa kerajaan besar pengejaran. Bagaimana anak-anak Prabu? Mohon maaf. Ya, bang. Aku setuju dengan usulmu. Kita akan mengadakan sayembar. Orang yang sudah membunuh ayahku. Aku harus mencari tahu. Selain itu, Kian Santang sudah mati. Percuma Rara Santang mencarinya. Atau jangan-jangan, memang benar, Kian Santang selamat? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku harus mengikuti Rara Santang. Sebelum dia bertemu Kian Santang, Kupastikan Kian Santang akan mati di tanganku lebih dulu. Saya tidak keberatan. Tuh, Mas. Tidak aboten dengan itu keberatan. Dan juga, perempuan tidak baik. Berkeliaran di hutan seperti ini. Tanpa seorang pendamping. Tak, tak, Raden. So, katun, Mas. Mas, izinkan saya untuk membantu Nimas mencari Raden Kian Santang. Baiklah kalau begitu. Jika kamu ingin membantu kami, aku ucapkan banyak terima kasih. Kalau begitu, mari ikut bersama dengan kami. Baik. Silahkan, Raden. Mari. Paman, mandi belakang saja. Ayo, silahkan. Ayo. Langkah pertama sudah berhasil. Woro-woro. Kepada seluruh rakyat pajajaran, dengarkanlah cita dari Gusti Prabu Surawisyesa. Akan diadakan sayembarah Adujago. Dan pemenangnya akan diangkat menjadi pengawal Gusti Prabu Surawisyesa. Apa istirahat kalian sudah cukup? Cukup, Pak. Kalau sudah, mari kita lanjutkan perjalanan. Sudah, Pak. Ayo kita jalan lagi. Sudah, kita melangkot saja. Paman. Sepertinya, disini ada bekas orang yang bermalam disini. Pasti itu ragian santang, kita harus segera mencarinya. Tapi Dimas, belum tentu atu yang dibunuh disini terhadap ragian santang. Lagikan kan kita juga belum tau mau nyarut gimana. Ya. Betul aman. Percuma saja kau melawanku anak muda. Apa maksudmu? Aku sengaja berlama-lama bertarung denganmu untuk memberikan kesempatan kepada Gusti Prabu Wangsa Atmaja. Agar lebih leluasa dalam menghancurkan kerajaan puspa negara. Sekarang aku akan sempurnakan kehancuran puspa negara. Dengan mengirimmu ke neraka. Dika, Gusti Prabu. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Prajurit? Hamba membawa kabar gembira, Gusti Prabu. Kabar gembira apa itu? Hamba melihat pendekar Gundul sedang bertarung dengan tamu Ratu Ratna Ningsi yang sakti itu. Dan kemenangan pendekar Gundul sudah diambang mata. Tidak sia-sia aku menyuruh pendekar Gundul. Dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Dika, Gusti Prabu. Perajurit! Amba Gusti Prabu. Perintahkan pemimpin prajurit untuk mengumpulkan seluruh kekuatan batu muda. Kita akan gempur dan hancurkan puspa negara. Sindika Gusti Prabu. Keputusan Ku. Keputusan Ku. Ambul Gusti Prabu. Ada hal yang sangat penting yang ingin kami laporkan. Bicaralah. Kami terlibat perkelahian dengan seseorang yang memakai caping dan tak terlihat wajahnya Tetapi jurus dan suaranya sangat percis seperti Raden Kian Santang Gusti Prabu Wah, bagaimana kalau itu bener Kian Santang? Jangan-jangan dia belum tewa Kita harus mengadakan sayang bar Untuk pemilihan pengawalku seger Mohon maaf Nanda Prabu Sangat setuju sekali Dengan semua itu Nanda Prabu Prajurit Kerahkanlah pasukan kalian Carilah sampai dapat Awasi pergerakannya Dan selalu laporkan kepadaku Jika benar itu adalah Kian Santang Aku akan mengirimkan orang sakti untuk menangkapnya Dan membunuhnya Sandika Gusti Prabu Ya Allah Jangan-jangan benar putraku masih hidup Ya Allah Tolong jaga dan lindungi putraku Terima kasih Setelah jumpa Setelah jumpa 's Ya Langkah-jangan Saya langkah-jangan Asyik Asyik Saya langkah-jangan Asyik 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 Kenapa aku bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa sebenarnya aku? Kamu benar rabias.